Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Hari Yantoraya edisi Jumat 21 April 2023 Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dibangunkan di hari yang baru dengan penuh kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini kita mau membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak di surga terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih engkau nyatakan pada masing-masing kami di hari yang baru ini Mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan Berkatilah firmanmu ini ya Tuhan kiranya boleh senantiasa dapat menjadi seluruh pedoman dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena sesungguhnya kami anak-anakmu telah sedia untuk mendengarkan firmanmu Dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Haleluya, Amin Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-26 1 Korintus 15 ayat 20 hingga ayat yang ke-26 Demikian firman Tuhan Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Kemudian tiba kesudahannya Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapak Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut Tema perenungan kita pada pagi hari ini Yaitu jangan ragukan Jangan ragukan Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Entah sadar atau karena memang tidak percaya Bahwa akan ada kebangkitan dari orang mati Lalu ada ungkapan sering didengar Mari menikmati hidup Karena toh kita akan mati Ungkapan ini biasa berarti positif Jika yang dimaksud menikmati hidup dengan benar Tetapi akan berarti negatif Jika yang dimaksud adalah kebebasan hidup Yang penting membawa nikmat dan kepuasan Inilah persoalan yang sering terjadi di kalangan orang Korintus Bahwa mereka sudah percaya Tentang kebangkitan Yesus Namun soal kebangkitan orang mati Mereka tidak percaya Dengan paham orang Korintus yang seperti itu Rasul Paulus menegaskan bahwa Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka Marilah kita makan dan minum Sebab besok kita mati Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Kebangkitan Kristus adalah inti dari ajaran Kristen Dan itulah mengapa Kita beribadah pada hari Minggu Untuk merayakan kebangkitan Yesus Yang bangkit pada hari Minggu Dan jika Yesus Katakan Barang siapa yang percaya kepadaku Ia akan hidup Maka ketika kita merayakan hari Minggu Sesungguhnya kita juga merayakan kehidupan Yang telah mengalami kebangkitan Di dalam Kristus Karena itu Patutlah bagi kita Setiap orang percaya Untuk setia merayakan hari Minggu Kebangkitan Kristus adalah jaminan keselamatan Jika ia tidak bangkit Maka kita tetap tinggal di dalam dosa Dan tetap hidup dalam dosa Yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah Yang membuat kita mati dan binasa Bapak ibu saudara saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kebangkitannya menjaminkan pengharapan Sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia Dengan kebangkitannya Kita yang percaya Menjadi orang-orang Yang berkemenangan Di dalam dia Amin Firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang dalam kerajaan surga Terima kasih untuk kasih setiahmu Sepanjang kehidupan kami Yang selalu kami rasakan Terima kasih atas kesehatan Dan berkat yang selalu kami terima Dimana pada pagi hari ini Kami telah membaca Mendengarkan serta merenungkan akan Firmanmu Biarlah firmanmu ini Boleh dapat tertanam baik Dalam setiap hati kami Dan juga boleh dapat Menguatkan kami Dalam menjalani kehidupan kami Sehari-hari Tuntun dan sertai kami ya Tuhan Melalui firmanmu Agar firmanmu ini Selalu Membuat kami menjadi Anak-anak yang setia Tidak meragukan akan Magna kebangkitan Kristus Bapak di surga Seluruh kegiatan Dan aktivitas kami Sepanjang pada pagi hari ini Hingga selesainya nanti Kami serahkan ke dalam tangan Pengasihanmu ya Tuhan Bukan kehendak kami yang jadi Melainkan kehendak Melalui yang jadi Ampuni Setiap salah dosa yang kami lakukan Hanya dalam menakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya